bismillahirrahmanirrahim balik lagi di otomotifnet kali ini kami mau buat tutorial singkat buat kalian yang mungkin lagi milih BMW M46 atau pengen ngecek BMW M46 kalian karena kerusakan di bagian setir dan kawan-kawannya lumayan membutuhkan biaya dan action yang agak-agak riskan makanya kami buatkan videonya buat kalian yang lagi milih unit supaya bisa detek kerusakan yang ada di setir atau di reken BMW kalian jadi pada umumnya mobil tua itu kerusakannya ada di bagian setir ini ada di bagian reken di bagian rek steering pinion maupun di join koppel join setirnya cuma yang paling mahal itu di bagian rek setir atau di bagian join koppel nih sekarang misalkan kalian lagi cek unit kami mau kasih nampak ke kalian cara deteksi kerusakan itu ada di bagian mana kayak kondisi di mobil ini ini kita sama-sama belum tahu nih kami belum tahu kendalanya dimana tapi ini spillingnya udah nampak jelas nih sekarang kondisi mati kuncinya bisa kita cabut kita puter jadi kalian bisa lihat nih spillingnya sejauh ini sejauh ini ini spilling dari setirnya sementara di bagian ban itu enggak bergerak sama sekali jadi spilling yang sejauh ini pasti ada satu part yang udah haus karena usianya juga ada 20 tahun pasti ada satu part yang udah haus ini sekarang kita mau cek part mana yang haus salah satu part yang lumayan mahal itu di bagian join setir misalkan di bagian join setir itu yang udah haus itu perbaikannya butuh biaya yang banyak karena dari segi beli partnya itu udah mahal kecuali kalau kalian mau modifikasi pakai join setir punya apa misalnya nanti kita sambungkan ke situ pasti bisa kalau misalkan kalian yang lumayan nih ataupun di bor ulang dan dibasing ulang itu pasti bisa tapi di bagian situ kalau misalkan ada kendala itu biayanya pasti lebih mahal dibanding yang lain cara ngelihatnya nanti kita putar setir di dalam kita standby kan HP di sini kita lihat pergerakan dari join setir itu sama juga kita bergerak lihat pergerakan dari yang kayak bulat di bawah itu tempat duduk sambungan join setirnya itu sebenarnya fungsinya itu untuk peredam getaran dari roda dari kemudi jadikan karena di kemudi ini menerima beberapa dentuman jalannya jalan yang nggak rata dan segala macem jadi yang gede itu itu untuk peredam dari getaran supaya getaran nggak kerasa nggak terlalu kerasa di setir makanya ada besi besi gede kayak gitu dibuat dilingkarkan jadi fungsinya untuk peredam getaran dari si kemudi sekarang kita mau cek dan kita standby kan HP di sini selamat menikmati kalian bisa lihat tadi baik di bagian join yang atas maupun join yang atas maupun join yang atas join yang bawah itu kondisinya normal keseluruhan join yang harga perbaikannya itu mahal kondisinya masih normal baik yang bawah ataupun yang atas ini jadi di mobil ini bisa dipastikan sepilingnya itu ada di bagian rek dari si pinion tapi kalau pinion itu perbaikannya murah ya untuk harga pinionnya aja itu sekitar 250 ribu untuk sil-silnya mungkin 350 jadi sekitar 600 ribu kalau kita kerjakan sendiri selesai kok di jasakan itu jasanya mungkin 300-500 jadi buat kalian yang lagi milih mobil kalian cek keseluruhan supaya jangan ada trouble setelah kalian beli karena detail detail itu kadang bisa membengkak biayanya kalau dia sempat kena di bagian join itu copotannya aja kalau nggak salah sekitar 1,5 kalau di joinnya itu itu copotannya kalau originalnya sekitar 7 juta kalau nggak salah jadi kalau kalian udah lagi milih mobil kalian cek benar-benar dan kondisinya bagus baru unitnya itu layak kalian ambil oke sekian videonya semoga bermanfaat jangan lupa di like subscribe channel otomotifnet follow juga instagram otomotifnet terima kasih